Assalamualaikum guys Apa kabar semua Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat Walafiat Dimanapun kita berada amin Jadi hari ini guys Ada yang beda nih Karena aku buat vlog sendirian Tanpa didampingi suami Dikarenakan Suamiku sedang pergi bekerja guys Tapi gak apa-apa Nah kegiatanku kali ini Aku ingin Ke pasar tradisional Yang ada di Turki Jadi guys Pasar tradisional ini hampir mirip Dengan pasar yang ada di Indonesia Karena pasarnya Juga ada seminggu Sekali guys Di lokasi Pasarnya tidak jauh Dari rumah saya Cukup dengan berjalan kaki nih guys Nah sekarang aku sudah sampai guys Aku langsung beli Satu kilo Daun bawang nih Jadi kalian bisa lihat Inilah penampakan Pasar tradisional Yang ada di Turki Guys Pasar ini Mereka rata-rata menyediakan Sayur mayur Sayur mayur Buah-buahan Ikan Ada baju Atau celana juga Tapi Lebih dominan Sayuran dan Buah-buahan Ya guys Harga sayur Dan buah-buahan Di musim dingin Dan musim panas Ada perbedaan Guys Seperti Buah apel Kalau di musim panas Bisa dapat Sekilo 8 ribuan Tapi di musim dingin Sekilonya bisa dapat 20 ribuan Begitu juga dengan ikan Harga yang tadinya 30 ribu Bisa jadi 35 ribu Karena perbedaan musim Guys Kesimpulannya bahwa Di musim dingin Harga bahan Makanan Sayur mayur Itu Lebih meningkat Dibanding Musim panas Guys Pada demikian Karena Menurut saya Saat musim dingin Tiba Sulit Buah-buahan Atau sayur-sayuran Untuk tumbuh Dikarenakan Matahari Yang Jarang Muncul Dan Ketika masuk musim dingin Atau musim gugur Semua Tumbuh-tumbuhan Pada Mati Ya Mungkin Itulah Mengapa Akhirnya Sayur Dan Buah-buahan Di pasar Sedikit Lebih meningkat Harganya Dibanding musim panas Guys Oke guys Sekian Dulu ya Dari saya Karena Saya tidak dapat Berlama-lama Di pasar Cueca hari ini Suhunya Berada pada 7 Derajat Celsius Jadi Kalian bisa bayangin Dinginnya Seperti apa Sekarang Waktunya Saya pulang Guys Sudah tiba Di rumah Nah Nah Guys Tangan saya sudah Membeku Jadi Ini dia Asal perburuan Saya Di pasar Tradisional Turki Guys Untuk info-info Lainnya Jika kalian ingin Tahu Tolong Bantu Channel Saya berkembang Ya Caranya Gampang Banget Dengan Subscribe Like Comment And Share Guys Jadi Mohon Bantuannya Ya Guys Sampai Jumpa Lagi Di next Video Berikutnya Aku Nana Pamit Undur Diri Dulu Ya Guys Bye Bye Bye